Halo semua, ini adalah General Reading bacaan harian untuk hari ini, Rabu 27 Juli 2022, mengenai life Anda, hidupan Anda, rejeki, dan hubungan Anda. Serta kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber, ada angel ansur, huruf angka, dan angka bisa menjadi angka keberuntungan untuk Anda. Serta kita juga akan ambil 6 sodiak yang beruntung setiap harinya di sini. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa hari ini? Untuk live Anda, hari ini, tampaknya ada sesuatu yang mungkin membosankan, berjalan membosankan untuk Anda. Atau mungkin beberapa dari Anda memang akan bertemu dengan sesuatu yang membosankan, atau saat ini Anda saat melihat video ini sudah terasa bosan dengan rutinitas atau hari-hari Anda. Beberapa dari Anda tampak stuck di sini, tidak bisa mungkin berpikir jernih. Mungkin masukkan untuk Anda, refresh diri Anda, lakukan hal-hal yang Anda sukai, yang gunanya untuk meng-healing Anda, atau merefresh diri Anda, apapun itu dan sebisa-bisanya Anda. Ada beberapa dari Anda yang sangat merasa tertekan, tidak hanya level bosan di sini dengan situasi Anda, dengan live Anda. Tapi ada yang sudah bosan, sorry, sudah pada titik nyaris streskah Anda di sini, secara mental Anda, secara emosi Anda atau hati Anda di sini, stres tingkat dewa, Anda perlu mempaus sejenak diri Anda dari segala sesuatu, bahkan mungkin dari sosial media. Sosial media dalam hal ini mungkin hal-hal yang berpotensi selama ini membuat Anda semakin stres. Jadi apapun itu, perlu Anda mempaus dari sosial media, dari segala kegiatan Anda lainnya yang membuat Anda tertekan. Karena jika Anda biarkan, atau jika Anda paksakan, Anda bisa melakukan sesuatu yang salah. Anda bisa membuat sebuah keputusan yang salah. Jangan membuat keputusan atau langkah saat Anda sedang dalam situasi tidak stabil. Baiklah, kita berpindah untuk hubungan. Seseorang ingin meninggalkan yang lainnya di sini. Kebetulan yang terserap seperti itu, pikirkan baik-baik. Ya, saya rasa di sini, berhubungan dengan live Anda dan segala keputusan yang ingin Anda lakukan, pun mungkin berhubungan dengan asmara Anda atau hubungan Anda. Tinggal atau meninggalkan, pikirkan baik-baik dengan tenang. Karena ya, di sini pun tinggal meninggalkan tergambar. So, pikirkan baik-baik supaya keputusan Anda tidak membuat penyesalan bagi Anda di kemudian hari. Tidak karena tergoda oleh sesuatu, tidak karena sedang kusut pikiran Anda membuat sebuah keputusan tinggal atau meninggalkan dalam hubungan Anda. Baiklah, kita berpindah untuk rejeki di Hangman. Rejeki yang stuck di sini. Hari ini, sepertinya, apakah banyak dari Anda yang sedang sesak hati terserap di video ini? Dan, masukan-masukan untuk Anda di sini, oke? Beberapa yang Anda mungkin dalam urusan rejeki, Anda stuck di sini. Mungkin Anda memang perlu menghentikan setiap apa yang Anda, apapun yang Anda kerjakan selama ini untuk melakukan evaluasi, untuk melihat dari kacamata yang berbeda, melihat dari gambar yang lebih luas, mencari, masukkan dari berbagai sumber, memperluas lingkaran Anda, the world di sana. Semakin kembangkan diri Anda dahulukah, bisa juga semacam itu, mematangkan diri Anda, supaya Anda lebih bisa menghadapi apa yang pekerjaan Anda, apakah semacam itu, ikut kursus, pelatihan, ya, semacam itu. Masukan untuk Anda, perurusan dengan keuangan bisnis dan rejeki dan karir Anda. So, apapun yang dimaksudkan, jika resonate, Anda akan memahami apa yang saya sampaikan. Baiklah, Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta, dan sementara saya mensapel kartunya, silakan fokuskan diri Anda dan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika Anda membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban ini merupakan jawaban pesan tampaknya untuk Anda. sebuah peningkatan yang saya tangkap seperti itu, saya buat general saja, walaupun di sini kesehatan yang membaik jika berhubungan dengan kesehatan. Mungkin di sini, entah kenapa, sehubungan dengan tebaran yang ada, walaupun bisa Anda sesuaikan sendiri dengan pertanyaan Anda. tingkatkan kesehatan Anda dahulu, atau mungkin stabilkan kesehatan Anda dahulu, barulah membuat sebuah langkah atau keputusan. atau di sini juga mengatakan sehatkan diri Anda, atau di sini akan ada sebuah pertumbuhan yang baik, kesembuhan, sebuah arah ke arah kesembuhan, peningkatan kesembuhan, peningkatan kesehatan, entah yang mana, yang dimaksudkan untuk Anda. Sembukan dahulu, baru membuat langkah, atau Anda mungkin patah semangat karena sakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin Anda perlu untuk mencari kesembuhan dari lingkaran yang lebih luas, pengobatan-pengobatan yang lebih luas, atau beberapa kali Anda sebagai masukan di sini, jika sudah memang melakukan banyak pengobatan, mungkin mengatakan slow but sure, Anda akan membaik. Kesehatankah atau situasikah akan membaik. Dan sedikit lagi juga ingin saya tambahkan, adanya, akan adanya, sebuah perubahan yang positif, sehubungan dengan usaha Anda, usaha yang Anda sudah Anda lakukan. Entah yang mana. Baiklah, kita berpindah. Untuk angka, jawaban Anda berbentuk angka. Kita akan ambil 12 angka di sini, sebagai jawaban Anda kah, rambu-rambu untuk Anda kah, angka keberuntungan untuk Anda kah, kode semesta, untuk Anda kah. Baiklah. Kartonnya melempat-lempat. Mungkin banyak bagi Anda yang terserap di sini, sedang kusut hati. Dan ya, energi tersebut membuat unstabil. Sudah berapakah di sini? Kita lihat dahulu. 9, 5 3, 8 2, 8 7, 1 3, 5 2, 1 5, 7 1, 4 4, 5, 6, 3 6, 9 Bisa angka rumah, nomor rumah, atau nomor sepatu kah di sini? Tanggal lahir, usia, 8, 9 4, 1 7, 4 tahun kelahiran 3, 6 9, 7 6, 2 Kita berpindah untuk Sodiak Jika jawaban Anda berupa Sodiak kita akan ambil 6 Sodiak Scorpio, Scorpio, Aries Gemini Capricorn Sagittarius Virgo Kita berpindah Kita berpindah untuk huruf Jika jawaban Anda berupa huruf Inisial nama orang pengganti kata benda atau kata apakah nama kota negara tempat asal jalan Kita akan ambil 6 A Q C D F Y Sebagai fun reading harian 4 Oh, sorry 6 Sodiak yang beruntung pada hari ini Ya, biasanya saya mengambil 4 saja but sesuai request maka sedikit diperbanyak menjadi 6 Baiklah, apakah sudah Oh, belum kurang 1 Ya, baiklah nanti saja Aries Leo Aquarius Oh, Aquarius Sagittarius Aquarius Sagittarius dan Aquarius menjadi Sodiak yang paling beruntung di sini pada hari ini Wow, congratulations Wow disaingi dengan Gemini Baiklah Gemini juga menjadi Sodiak yang paling beruntung pada hari ini Kita coba lihat sedikit hal baik apa yang akan ditemui Ada kestabilan dalam hal keuangan dalam situasi Anda dalam keluarga Anda jika urusannya mungkin dengan keluarga di sini keluarga kecil keluarga besar ada keharmonisan seseorang yang sepertinya men-stalking Anda Anda merasa Anda sedang diperhatikan oleh seseorang dengan diam-diam dan Anda tidak mengetahui siapa gerangan orang tersebut bisa jadi pada hari ini Anda akan mengetahui orang yang memperhatikan Anda dengan diam-diam tersebut baik untuk hal positif atau hal negatif dia maksud dia memperhatikan atau mencari tahu tentang Anda Anda akan mengetahui seseorang yang mencari tahu tentang Anda dengan diam-diam di sini ada king of cup sesuatu datang kepada Anda dan membuat Anda bahagia membuat menghangatkan hati Anda tampaknya semacam itu jangan-jangan di sini yang mencari tahu stalking tentang Anda juga bisa berhubungan dengan cinta dia memiliki ketertarikan dengan Anda dia mencari tahu mengenai latar belakang Anda misalnya atau di sini beberapa dari Anda mungkin selalu menerima gift-gift atau kata-kata indah dari seseorang tapi Anda tidak tahu siapa orang tersebut mungkin apakah hari ini Anda mengetahui siapa orang yang memberikan hadiah kepada Anda tersebut atau kata-kata indah kepada Anda tersebut siapa sebenarnya apakah dia terkadang jika berhubungan dengan mungkin sosial media bisa mereka menggunakan akun-akun yang palsu oke nah mungkin pada hari ini memberikan like kepada Anda memberikan support kepada Anda kata-kata indah kepada Anda tapi Anda merasa tidak mengenal orang tersebut karena ya orang tersebut bisa jadi menggunakan akun palsu contohnya seperti itu dan bisa juga pada hari ini Anda mengetahui siapa dia sebenarnya oke akun real dia nama nama real dia seperti itu kah baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati selamat menikmati